Intro Pemeriksa Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengubah format debat Capres-Cawapres 2024 yaitu dengan menghilangkan debat tunggal antara Capres maupun Cawapres. Tentu saja publik banyak yang kecewa dengan format baru ini. Bahkan banyak yang menganggap pengubahan format debat ini karena adanya intervensi dari luar pihak KPU untuk menguntungkan salah satu paslo. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini kembalikan debat Pilpres pada jalurnya bersama saya Zylvia Iskandar. Kembalikan debat Pilpres pada jalurnya. Semakin mendekati hari pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum atau KPU bukannya semakin matang menyiapkan pelaksanaan pemilu dan memberikan publik dengan informasi tentang kepemiluan, tapi justru melahirkan keputusan-keputusan yang memicu kontroversi. Keputusan kali ini yang memicu kontroversi ialah soal format debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Memang debat akan dilaksanakan sesuai peraturan KPU atau PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 tentang kampanye pemilihan umum. Ketentuan tersebut mengatur 5 kali debat dengan rincian, 3 kali untuk Capres dan 2 kali untuk Cawapres. Namun, KPU menyatakan dalam 5 kali debat itu pasangan Capres-Cawapres selalu hadir bersamaan dan tampil di atas panggung berdua. Hanya porsi berbicara yang dibedakan. Tergantung sesi debat yang sedang berlangsung, apakah debat Capres atau debat Cawapres. Pada acara debat Pilpres 2019, debat diawali dengan sesi pasangan Capres-Cawapres secara lengkap. Lalu pada 3 sesi berikutnya, debat hanya dihadiri oleh Capres untuk sesi debat Capres, dan sesi debat Cawapres hanya dihadiri oleh Cawapres. Pada sesi pamugas, debat Pilpres diikuti pasangan Capres-Cawapres. Tapi, format itu diubah oleh KPU, menjadi kelima-limanya sesi selalu menghadirkan pasangan Capres-Cawapres di atas panggung. Artinya, debat Pilpres 2024 bukan lagi debat tunggal. Kalau itu agenda debatnya Capres, maka aktor utamanya Capres. Kalau debat Cawapres, maka aktor utamanya adalah Cawapres. Ujar Ketua KPU Republik Indonesia, Hashim Asyari, saat rapat terkait rencana debat Capres-Cawapres tersebut pada Kamis 30 November lalu. Publik tentu mengharapkan bisa melihat gagasan otentik dari masing-masing Capres dan Cawapres yang akan menahkodai negeri ini untuk mengarungi situasi global yang semakin sulit dan penuh tantangan. Salah satu caranya adalah melalui debat tunggal Capres dan Cawapres tersebut. Lewat debat tunggal tersebut, publik bisa menilai kualitas masing-masing Capres dan Cawapres sebelum menentukan pilihan mereka di bilik suara. Pada 14 Februari nanti, dengan menghilangkan debat tunggal ini, bakal menebalkan kecurigaan publik mengenai adanya intervensi kekuatan eksternal atas KPU. Adalah masuk akal, jika publik curiga keputusan KPU ini hanya akan menguntungkan salah satu Capres-Cawapres. Dengan menghilangkan format debat tunggal ini, juga KPU dinilai telah mempertaruhkan kredibilitas penyelenggaran pemilu sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Masih ada waktu bagi KPU untuk mengembalikan format debat Pilpres 2024 ke format debat tunggal. KPU masih akan mematangkan format debat ini sebelum debat Pilpres digelar pada selasa 12 Desember, diantaranya dengan berkoordinasi dengan tim kampanye masing-masing Capres-Cawapres. Sebelum memutuskan format debat final, ada baiknya KPU menimbang sentimen publik untuk mengembalikan debat tunggal Capres-Cawapres seperti pada Pilpres 2019 yang terbukti telah berjalan baik. Mengembalikan format debat Pilpres 2024 ke format debat tunggal seperti pada Pilpres 2019 ini berkaitan dengan kepercayaan publik pada penyelenggaran pemilu sebagai pertaruhan terakhir kelembagaan demokrasi. Ayo KPU, jangan ragu mengembalikan debat Pilpres 2024 ke debat tunggal. Ormati hak pemilih untuk mengetahui isi kepala calon pemimpinnya. Jangan sembunyikan itu semua melalui alasan klasik demi melihat kekompakan tiap-tiap pasangan. Kembalikan debat Pilpres pada jalurnya itulah yang menjadi topik editorial malam hari ini dan untuk membahasnya saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group sudah ada Ade Alawi. Kang Ade, selamat malam. Malam. Kang Ade, kalau dilihat dari judulnya meminta untuk dikembalikan debat Pilpres pada jalurnya. Apakah yang sekarang setidaknya kita mengacu pada pernyataan terakhir dari Ketua KPU Hashim Asyari itu tidak sedang pada jalurnya? Ya, ini sangat disayangkan ya. Seharusnya masa kampanye ini adalah masa bagaimana seluruh elemen termasuk penyelenggara pemilu itu harus menciptakan situasi yang mengembirakan. Karena kita akan menghadapi hajat besar Pesta Demokrasi 5 tahunan dalam hal ini Pilpres, itu harus suasana riang gembira. Tetapi yang terjadi adalah situasi dibikin rusuh ya, situasi dibikin gaduh oleh KPU ya. Dimana KPU mengambil sebuah ketetapan yang terlalu cepat ya, padahal itu berasal dari FGD, FGD tahap pertama ya dan itu belum final. Tapi kemudian KPU menetapkan bahwa debat itu 5 kali debat dan semuanya ada pendampingnya. Jadi ketika Capres tampil ada Cawapresnya, ketika Cawapres, asesinya Cawapres ada Cawapresnya. Nah ini kan sesuatu yang terburu-buru ya, dan ini semua dibantah oleh semua paslon ya, semua tim paslon ya. Jadi menurut saya ya artinya publik boleh bercuriga ya, ada hidden agenda yang dimiliki oleh KPU ya. Karena kalau kita lihat dari pemilu 2019, itu kan dikedepankan debat tunggal. Debat tunggal ini sangat penting ya, dalam rangka menguji isi kepala calon ya, baik itu Capres ataupun Cawapres. Dan soal alasan teamwork harus dihadirkan demi duit tunggal hanya biar terlihat, ini kan sejak awal sebenarnya mau tidak mau mereka harus bekerja dalam teamwork, duit tunggal gitu. Tetapi yang paling penting bagi rakyat adalah rakyat harus mengetahui seperti apa sih penyampaian visi, misi, program, bagaimana artikulasi, bagaimana mereka saling berinteraksi, bagaimana mereka saling bertanya, kemudian membangun basis argumentasi, tidak hanya sekedar bluffing gitu, statement statement yang membombas dan sebagainya. Itu kan sarana untuk menguji seperti apa sih visi-visi mereka ini. Oke, kontroversi ini muncul ketika ada pernyataan dari Ketua KPU sendiri, padahal sekali lagi bahwa ini adalah FGD pertama dan sebetulnya belum ada keputusan yang ketok palu. Istilahnya begitu ya, Kang. Coba kita dengarkan baik-baik bagaimana pernyataan dari Ketua KPU, Hashim Asyari berikut ini. Berdasarnya dalam pertemuan KPU dengan tim pasangan calon, 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat capres, maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat capres, maka proporsinya capres juga yang lebih banyak. Nah, mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau-beliau berdua, masing-masing pasangan calon kan timbuk antara capres dan cawapres. Oke, jadi kalau dari pernyataan ini yang kita pahami adalah dua-duanya hadir di atas panggung. Iya, betul. Karena kan sekarang sudah mulai ada bantahan juga dari komisioner KPU yang lain mengatakan hadir ya apa salahnya kalau misalnya capres atau cawapresnya ikut hadir menyaksikan pasangannya ketika sedang berdebat begitu ya. Tapi kan bukan berarti ikutan debat. Nah, Anda melihat apakah ada inkonsistensi di internal KPU sendiri? Ya, saya melihat mereka ini tidak kompak ya. Tidak kompak bagaimana menjelaskan mengenai aturan main ya. Dan itu seharusnya jangan dulu disampaikan. Karena kalau misalnya disampaikan terlalu cepat, sementara yang sebenarnya secara internal belum ada ketuk palu ya. Dan memang sebenarnya kan format ini kan memang kewenangannya KPU ya. Dengan meminta masukan dari semua paslon. Tetapi seharusnya dari internal KPU jangan terlalu cepat. Jadi mereka harus konsolidasi dulu. Mereka harus bagaimana menyiapkan SOP-nya. Dan yang paling penting bagi KPU ini adalah bagaimana menghadirkan pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas itu adalah ditunjukkan bagaimana tingkat partisipasi rakyat untuk memilih. Tingkat partisipasi rakyat untuk memilih ini didasari oleh kepercayaan publik. Kepercayaan publik diantaranya adalah kepada penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu mendowngrade, mendegradasi kualitas pemilu dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Ini menurut saya sebuah kemunduran yang dilakukan oleh KPU. Itu saya kira. Jadi berbahaya menurut saya. Iya, Kang Adil melihat ada alasan tidak sih untuk mengotak-ngatik format debat ini? Tidak ada. Tidak ada urgensi yang mendesak ya. Bagaimana kemudian KPU mengubah format ya, format debat seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Di mana ada debat tunggal di situ. Ada calon secara tunggal hadir, capres dan cawapres masing-masing hadir. Nah ini kan kalau kita lihat dari pemilu 2019, ini kan tingkat partisipasi publik juga. Partisipasi rakyat untuk memilih kan sangat tinggi juga. Ini sangat penting. Kenapa itu penting? Karena dengan debat ini, rakyat jadi semakin yakin. Oh ternyata capres yang ini boleh juga. Oh ternyata capres yang ini kurang. Capres yang ini kurang. Capres yang ini baik misalnya. Nah ini kan penting juga gitu. Nah dari sisi lain, kita melihat bahwa perdebatan ini kan kalau kita dari merujuk sejarah kita, sejarah Indonesia berdiri, sejarah bagaimana pembentukan dasar negara Indonesia. Ini kan dimulai dengan perdebatan panjang ya. Kalau kita flashback sejarah ya. Bagaimana perdebatan Soekarno dan Nasir soal dasar negara Indonesia. Kemudian muncul piagam Jakarta, berubah lagi menjadi Pancasila. Dan menghilangkan tujuh kata dalam piagam Jakarta. Ini kan membuktikan bahwa tradisi berdebat, tradisi founding padar kita. Ini kemudian jangan didegrasi oleh KPU. KPU jangan merasa. Jangan ketakutan juga nanti mungkin ada capres yang keteter, ada capres yang keteter. Jangan. Serahkan semua kepada rakyat. Nah ini juga muncul dugaan-dugaan dan juga pernyataan pertanyaan dari masyarakat, dari netizen di sosial media juga mengatakan sebetulnya aturan ini diubah atau format ini diubah demi siapa? Untuk menguntungkan paslon yang mana. Nah tapi di sisi lain antar paslon ini, antar kubunya juga saling mendebat. Bahwa ini adalah inisiatif siapa duluan, kemudian paslon yang ini sebetulnya menginginkan bukan format tebat tapi formatnya adalah pemaparan. Nanti kita akan ulas lebih jauh, Kang Ade, karena banyak perdebatan di situ. Nanti kami akan jeda terlebih dahulu. Beresat, tetaplah bersama kami di Editorial Balam. Baik, kembali lagi di Editorial Balam. Pemirsa, Kang Ade, jadi semenjak kontroversi format debat ini muncul, akhirnya muncul dua pertanyaan paling utama. Siapa yang diuntungkan ketika format debat ini diubah? Dan yang kedua adalah siapa sih yang menginisiasi format debat ini? Jadi ini saling tuning nih antar kubu paslon. Nah KPU kan sebagai wasit ya kan? Iya betul. Seharusnya bagaimana sikap KPU dan apakah KPU sudah bersikap yang baik atau KPU juga harus banyak belajar sebagai wasit yang adil? Ya KPU jelas ya sebagai wasit ya, dia jangan meranggap sebagai pemain ya. Karena kalau wasit dia bermain ganda sebagai pemain ini nanti bisa kacau ya. Jadi kalau sepak bola itu bisa tawuran terjadi ya gitu. Dan kita tidak mengininkan ya dalam politik kita terjadi tawuran ya. Yang jelas KPU sebagai penyelenggaraan negara dia harus berada di tengah ya, imparsial. Dan dia harus mengayomi semuanya. Nah terkait dengan langkah KPU, apa namanya, mengubah format. Ini ya memang yang diuntungkan adalah calon-calon yang memang tidak siap ya. Tidak siap berdebat ya. Saya membayangkan nanti debat perdana tanggal 12 Desember itu ada kasus HAM. Ada salah satu paslon yang memang tidak menetapkan bagaimana penyelesaian kasus masa lalu. Kita tahu bahwa... Di visi-misinya? Betul. Sementara Presiden Jokowi menetapkan bahwa ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Tetapi saya cermati ya katakanlah kita sudah tahu semua ya. Jadi dalam visi-misi paslon nomor 2 itu tidak ada penyelesaian kasus masalah HAM berat masa lalu. Yang adalah bagaimana perlindungan HAM ke depan. Nah sementara kita harus menyelesaikan kasus HAM ini agar tidak menjadi beban generasi mendatang. Generasi kita ke depan, hari ini dan ke depan. Itu harus diselesaikan. Tetapi ini kan tidak ada. Nah ini yang saya kira juga publik ingin tahu apa sih alasannya paslon nomor 2 tidak mengangkat dalam visi-visinya penyelesaian HAM berat masa lalu. Sementara paslon 01, 03 itu jelas dalam visi-visinya bahwa kasus HAM masa lalu itu harus diselesaikan. Di mana koridornya adalah dari 12 pelanggaran HAM yang ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi. Saya kira clear di situ. Nah ketika ini ditampilkan dalam sebuah debat, publik jadi tahu apa sih alasannya tidak menyinggung soal itu. Berarti poin penting Kang Ade sebetulnya betapa penting kita untuk betul-betul menyaksikan debat ini sehingga betapa penting juga untuk menghadirkan format debat yang menarik untuk publik. Nah kita akan dengarkan terlebih dahulu Kang Ade bagaimana pernyataan dari komisioner KPU lain selain Pak Hashim Asyari yang akhirnya mengatakan bahwa masih akan ada rapat berikutnya. Coba kita simak bersama. Ini belum terjadi ya. Belum terjadi dan saya berharap kepada pemilih Indonesia dapat jernih menerima informasi berkaitan dengan rencana debat pasangan calon presiden, wakil presiden. Sekali lagi dalam waktu dekat KPU akan menerbitkan tata tertib dan oleh karena itu KPU juga akan mengadakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye. Di setiap debat pasangan boleh mendampingi masing-masing. Tapi bukan berarti pasangan-pasangan ini terlibat dalam debat tidak demikian. Sampai hari ini KPU belum menerbitkan kebijakan tertulis. Itu yang perlu kita highlight. Jangan sampai nanti masyarakat Indonesia malah bingung memproses informasi yang berkembang ini. Kang ada yang sebetulnya media atau masyarakat yang salah tafsir dengan informasi yang disampaikan oleh KPU atau memang ada dua pernyataan yang kontras? Tadi kita sudah putarkan pernyataan dari Hashim Ashari dan disitu ada kata-kata paslon semua hadir proporsinya beda. Sementara tadi komisioner Idam Holik mengatakan hadir boleh hadir bukan berarti terlibat. Apakah kita yang salah tafsir atau penyampaian informasi dari KPU yang salah? Saya kira bukan publik yang salah tafsir ya. Itu memang ada pernyataan yang berbeda antara ketua KPU Hashim Ashari dan Idam Holik ya. Pertama Hashim Ashari mengatakan bahwa mereka bersama-sama ada proporsinya kemudian yang kedua bisa berkomentar bisa tidak. Nah ini kan tidak clear antara ketua dengan anggota seharusnya mereka terutama ketua KPU yang tampilnya kita melihat ada terjadi juga sebelumnya juga pelanggaran etik. Saya kira juga ini harus segera, harus segera mereka menyatakan sikap dan seharusnya besok atau penelusuhan mereka harus segera menetapkan seperti apa sih format debatnya ini. Karena 12 Desember sudah debat perdana. Iya sudah sangat dekat waktunya ini. Tapi tata tertibnya belum mulat itu ya. Dan apakah ini akan menyulitkan paslonnya sendiri dan juga nanti timnya untuk mempersiapkan strategi paslon dalam berdebat ketika aturan teknisnya belum keluar sampai hari ini? Iya betul. Saya kira kalau misalnya KPU lambat ya menetapkan format ini betul saya kira akan merepotkan paslon ya. Karena bagaimanapun juga paslon ini kan juga banyak hal yang mereka harus kuasai ya. Tidak hanya gagasan besarnya tetapi juga bagaimana secara teknis program itu bisa dilaksanakan. Ini kan butuh coaching ya, butuh simulasi ya dengan para pakar. Ini membutuhkan waktu, belum lagi gestur, public speaking dan sebagainya. Ini kan harus betul-betul dikuasai seperti itu untuk memikat pemilih ya. Jadi saya kira KPU jangan menyusahkan paslon dan jangan membingungkan masyarakat Indonesia. Buatlah segera keputusan yang pasti bagaimana format debat itu yang sesungguhnya yang memikat interaktif dan tentu saja membuat pencerahan untuk publik. Baik Kang Ade nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita jeda sejenak. Pemirsa Editorial Malam masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami melakukan polling terhadap warganet dengan pertanyaan apakah ada intervensi sehingga KPU mengunjungi. Mengubah format debat Capres-Cawapres di aplikasi atau akun X at Metro TV. 87 persen netizen menjawab ya ada intervensi. Kemudian lawat media sosial Instagram dengan polling yang sama, 72 persen warganet juga menjawab ya ada intervensi sehingga KPU mengubah format debat Capres-Cawapres. Kang Ade tadi di awal mengatakan bahwa wajar jika publik curiga. Kenapa kecurigaan terhadap penyelenggara pemilu, terhadap aparat makin kesini bukannya menipis tapi semakin menebal Kang Ade? Ya kita ini sekarang pemilu 2024 ini kan berbeda dengan yang sebelumnya. Pemilu 2024 ini diawai dengan suasana yang mendung, bahkan kelapkan. Ini terjadi setelah kasus MK. Bagaimana MK kemudian mengakali soal pesaratan batas usia Capres-Cawapres ya. Dengan pesaratan lainnya ya. Apa namanya telah mengikuti atau menjabat kepala daerah ya. Nah ini kan diawai dengan sesuatu yang buruk. Kemudian ditambah lagi dengan KPU yang menyatakan mengubah format debat yang terlalu terburu-buru. Dan ini menurut saya sesuatu yang membuat cemas publik. Jadi ketika hal ini terjadi menurut saya kita jangan terlalu berharap bagaimana pemilu akan terjadi yang gembira dan mengembirakan. Seharusnya pemilu ini kan ajang bagaimana kita meningkatkan peradaban bangsa kita ini. Peradaban bangsa ini hadir ketika seluruh prosesnya, rule of the law-nya itu terjadi. Kemudian equality before the law terjadi. Dan KPU betul-betul harus menjadi agen perubahan, menciptakan peradaban politik yang bagus. Peradaban bagaimana kita memilih calon pemimpin bangsa. Ini kita bukan sembarang acara ini, pesta ini. Pesta yang menurut saya seluruh perhatian kita, kemudian anggaran yang sangat besar, 70 triliun itu kita siapkan. Jadi jangan kemudian membuat pemilu ini semakin menurun kualitasnya. Oke ini adalah pertaruhan kredibilitas penyelenggara pemilu ya. Kang Ade mudah-mudahan masih ada waktu, mudah-mudahan bisa berubah ini nanti. Terima kasih Kang Ade Alawi sudah bergabung bersama kami di editorial malam. Dan berasa demikianlah editorial malam hari ini, saya Zylvia Iskandar pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV. Thank you Kang Ade. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.